Intro Hidup dan mati seseorang sejatinya telah dituliskan sebagai takdir Tuhan. Kapanpun dan dimanapun, kita bisa saja berhadapan dengan kematian. Seperti beberapa orang berikut ini. Intro Apakah orang-orang ini lolos dari kematian? On The Spot telah merangkum beberapa video orang-orang yang tengah berhadapan dengan mau. Intro Olahraga yang memicu adrenalin ini masuk ke dalam salah satu olahraga yang sangat ekstrim. Dibutuhkan latihan dengan peralatan dan teknik-teknik khusus, karena biasanya kegiatan ini dilakukan di papan panjat maupun di alam bebas dengan memanfaatkan bebatuan yang tinggi. Seperti yang tengah dilakukan dua pria ini. Selain bertugas untuk memantau sang pendaki agar tidak salah dalam memilih bebatuan untuk berpijak, sang belayer juga diharuskan mampu untuk menahan beban tubuh pendaki. Namun apa jadinya jika sang belayer ternyata tidak bisa menahan beban? Untung saja pendaki berkaos biru itu masih dalam kondisi sadar, walaupun kepalanya terhantam bebatuan. Olahraga air yang menggunakan perahu kecil ini tengah digandrungi dan seringkali diadakan perlombaannya. Perlombaan balap kano biasanya mengandalkan depit air yang besar sebagai daya pendorong perahu. Walau terlihat sangat mudah, para peserta harus mampu mengontrol arah kano dan menjaga kano tidak terbalik. Namun kesialan justru menimpa salah satu peserta profesional dengan kano berwarna hijau. Kano yang dikendalikan terbalik dan yang nampak kesulitan membalikan perahu karena depit air terlalu besar. Wah-wah, apa pria malam itu selamat ya? Kendaraan segala medan atau kita kenal dengan mobil ATV, all-terrain vehicle, memiliki penglumarnya sendiri. Pencinta ATV biasanya mengincar lahan basah pasca hujan, karena adrenalin akan semakin terpacu saat bermain di area penuh lumbur. Teknik demi teknik harus dipelajari saat melewati medan yang sangat beragam. Salah satunya adalah teknik untuk melintas di tanjakan berlumpur. Walau sempat berhasil menghindari kendaraan yang terhuling, pria berbalut lumpur itu tetap tertimpa mobil ATV miliknya. Bertemu dengan singa laut di alam bebas menjadi pengalaman langka bagi para wisatawan. Siapa saja pasti terpukau dengan kelucuan hewan berkumis tipis ini. Seperti yang dialami oleh sekumpulan wisatawan di sebuah dermaga. Sekor singa laut hitam menarik perhatian para wisatawan, tidak kecuali seorang anak perempuan berbeju putih. Dengan santai, anak bersama duduk di temian dermaga, berharap bisa lebih dekat dengan singa laut. Malah, singa laut itu justru memiliki niatan lain. Beruntung seorang pria langsung melompat ke laut untuk menampakkan seanak yang menggelam. Oh my god, oh my god. Kecelakaan di jalanan juga dialami oleh pengendaraan motor yang satu ini. Berada di jalanan yang sepi, pengendaraan motor sport ini melaju dalam kecepatan tinggi. Dari kamera pengendaraan motor yang berada di belakang, terlihat sang pengendaraan di depannya nampak oleng dan terjatuh dengan sendirinya. Dalam waktu yang bersamaan, melintas sebuah mobil dari lawan arah dan melindas sepeda motor yang sudah tergeletak di jalanan. Beruntung tubuhnya tidak terlindas oleh pengendaraan motor di belakangnya. Pemirsa, sebaiknya Anda harus mulai berhati-hati dari sekarang. Karena mungkin saja, satu hal sepele yang Anda lakukan bisa membahayakan diri Anda sendiri. Seperti yang dialami oleh pria dalam video ini. Anda mendahini turun dari kapal. Pria tersebut melompat turun dari kapal yang masih melaju pelan untuk merapatkan kapal ketepian. Dengan dibantu orang-orang di sekitar dermaga, pria tersebut bisa diselamatkan dan terhindar dari himpitan kapal. Pemirsa, tulah tadi orang-orang yang lolos dari pematian. Semoga kita senang biasa diberi keselamatan dan terhindar dari marah bahaya ya, pemirsa. Setelah jeda berikut, kami masih hadir dengan cerita seru lainnya. Terima kasih telah menonton!